Ya, berbagai cara dilakukan masyarakat sebagai wujud ungkapan syukur atas panen yang berlimpah di Boyolali, Jawa Tengah. Lingkaran syukur dilakukan dengan arak-arakan dan berebut gunungan Apem Keongmas. Ribuan warga ini rela berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan Apem Kukus yang disebar dalam tradisi sebar Apem Keongmas di Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Warga meyakini jika mendapatkan Apem Keongmas akan mendapatkan keberuntungan dari sang pencipta. Sebelum dibagikan, dua buah gunungan Apem Kukus Keongmas diarak dari halaman kantor kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah menuju ke komplek makam Kiageng Yoso di Puro yang berjarak sekitar 2 km. Arak-arakan dua buah gunungan Apem ini dikawal prajurit dari keraton Surakarta, Hadiningrat. Katanya orang tua itu ngalah berkah gitu, biar sihat. Itu panjang umur. Dapat sebanyak? Dikasih siapa tadi? Dimakan tuh ya? Dimakan atau dibawa pulang? Ya, lainnya dimakan. Bahwa seluruh keluarga besar di Pemging itu disuruh membuat Apem. Apem ini dibungkus dengan daun kelapa yang masih muda, yang mana Apem tersebut akan dibawa ke Masjid Cepta Mulyo. Setelah didoakan di Masjid Cepta Mulyo, selanjutnya ditaruh di halaman. Dan setelah ditaruh di halaman, Apem tersebut bisa diambil siapa saja yang lewat. Tradisi sebar Apem Keong Mas di Pengging, Boyolali, Jawa Tengah ini berawal dari adanya hama Keong Mas yang melanda lahan petani. Kemudian Ki Ageng Yoso di Puro memerintahkan petani untuk mengambil Keong Mas, mengukusnya, kemudian menyebarkan ke sawah agar Keong Mas yang menyerang lahan segera pergi. Tradisi ini kemudian dilestarikan hingga kini dengan menggunakan kue apem. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ayus melaporkan.